emak emak Indonesia ibu-ibu ini yang harus paling hati-hati yang paling membahayakan yang kayaknya tidak ada di luar negeri punya ibu dia ataupun emak emaknya itu mungkin ada sedikit Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera welcome back to my youtube channel guys terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video guys kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini saya ucapkan selamat datang terima kasih dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini guys ok guys mentar lagi angkel akan dapat 100k 100 ribu subscriber terima kasih kepada semua yang tengah menonton ini menyokong dan juga mendukung setiap segala hal apapun tentang video-video yang angkel yang angkel kongsikan ya dalam laman youtube angkel jadi apapun semoga terhibur dan terima kasih dan apapun terima kasih guys ok guys pada kali ini kita akan membuat satu bakalan video reaction iaitu dengan tajuk ataupun jodohnya Indonesia unik banget menurut bulik Jerman pengalaman saya yang paling mengherankan guys wow apa yang mengherankan daripada bulik Jerman ini guys dan itu adalah dari channel yaitu matrosi film official jangan lupa guys seperti biasa like comment share dan juga subscribe guys jadi guys apakah yang membuatkan dia herat pengalaman dia berada di Indonesia Indonesia unik banget jadi guys tanpa membasah-basih ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys ayo guys ok guys dengan kiraan 3 2 dan 1 guys Hai yang paling bahaya di Indonesia bukannya kecelakaan motor bukannya penyakit dengue atau malaria atau apa gempa bumi tsunami gunung api bukannya itu yang paling bahaya di Indonesia wah karena ada satu hai yang memang hanya ada di Indonesia dan itu emak emak Indonesia emak 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 ibu-ibu guys ha itu maksudnya guys ha halo teman-teman ya kembali lagi di vlog kami ini hari minggu lagi dan suamiku kerja jadi ini saatnya yang cocok untuk bikin episode baru tentang hanya ada di Indonesia kerana kayaknya ini lumayan menarik untuk kalian ya apa yang menarik istimewa luar biasa dan unik tentang Indonesia di mata bule tapi jangan lupa like comment dan subscribe like comment share dan mungkin subscribe kami di matrosi film official dan kita mulai sekarang sungguh-sungguh cerdas guys ya cara dia bercerita tuh happy saja enjoy orang yang mau ke Alphama atau Indomaret keluar dari rumah naik motor 50 meter turun dari motor masuk ke supermarket pakai pyjama biasa aku pertama kali lihatnya kok ada tapi kayaknya nyaman terus akhirnya aku juga keluar pakai pyjama ya daripada ribet ya mungkin orang Jerman juga harus mulai keluar pakai pyjama yang tapi yang cantik-cantik yang ada apa gambarnya gitu yang ada Doremon-doremon gitu baju apa baju pajama baju pajama itu apa baju tidur ke guys oke kalau ada apa-apa anda boleh turunkan di ruangan komentar ya guys mungkin bisa ya coba di Jerman aku supermarket pakai pyjama reaksinya orang Jerman seperti apa ya wah suasana di tempat di Jerman guys cantik cantik wah terus hanya di Indonesia walaupun mungkin baru kenal atau baru jodian langsung disuruh nikah orang Indonesia kayaknya orang yang paling suka pernikahan nah keluarga aku malah bilang ya tapi jangan cepat nikah santai ya nunggu dulu cari edukasi dulu nah di Indonesia aku baru jadian satu hari sama suamiku ketemu sama keluarganya langsung disuruh nikah terus nikahnya kapan? punya anak kapan? astaga aku belum tahu nama lengkapnya udah disuruh nikah oh begitu ya guys ya pengalaman dia wah terus satu hari jumpa kenalin kenalin lepas itu terus nikah luar biasa itu hanya di Indonesia salah satu perbedaan buddha yang paling besar wah hanya di Indonesia orang yang super ramah keluar dari rumah mau mengunjungi rumah teman yang sebenarnya dekat ya di kampung setiap 5 meter ada orang yang kenal yang mau ngobrol yang bilang hai apa kabar yang menawarkan teh jadinya jalan yang begitu singkat ya tapi butuh waktu yang sangat lama sekali kerana orangnya di Indonesia keramahannya nomor satu di dunia kayaknya nomor satu di dunia wah champion guys terus hanya bahasa Indonesia yang sebenarnya anda memang mantap guys ramah aduh tidak terlalu sulit untuk dipelacari tetapi semua orang kalau tahu ya bisa bahasa Indonesia kaget heran wah hebat gitu oh jadi daripada belajar bahasa lainnya yang super sulit kayak bahasa Cina bahasa Jepang bahasa lainnya menurut saya kalau mau belajar bahasa asing harus pilih bahasa Indonesia kerana itu memang gampang bagus cepat bisa dan orangnya pada heran ya kerana jarang ada orang asing yang bisa bahasa Indonesia dan saya nggak ngerti kenapa kerana bahasanya bagus sekali mantap bagus sekali wah ini sesuatu benda yang perlu kita belajar guys ya tidak salah hanya di Indonesia saya ke Bartek dan saya nggak tahu harganya akhirnya berapa cuman menunjukkan apa yang saya pengen makan terus akhirnya mereka bilang loh kamu harus bayar begini tapi nggak ada harganya sebelumnya pertama kali aku bingung sekali kayaknya harganya juga naik ya kalau saya pesan daripada suamiku tapi sebenarnya aku suka sistem bisa memilih sendiri makanan-makanan kayak di Bartek cuman yang membingungkan adalah ya nggak ada harganya nggak ada harga? menarik sistem ya oh sistem oh pengalaman dia guys pengalaman dia unik sekali terus ada lagi soal makanan hanya orang Indonesia sangat kreatif sekali soal makanan di Indonesia untuk pertama kali aku lihat jus alpukat aku bingung sekali pertama kali melihatnya kok alpukat dijadikan jus biasanya kan itu sesuatu yang asin tapi rasanya enak banget waktu di Indonesia aku wah setiap hari mau minum jus alpukat cuman takutnya gemuk tapi rasanya enak banget jadi untuk yang suka kuliner-kuliner itu seperti saya ya wah Indonesia itu surga dunia karena banyak hal yang menarik seperti martabak manis yang ada kejunia ya jus alpukat jus timun jus tomat wah banyak makanan yang ciri khas di Indonesia sangat unik dan memang tidak ada di tempat lain di seluruh dunia unik enak bagus bikin kangen Indonesia wow saya teruja lah guys secara dia bercerita itu mungkin kita terpesona guys terus hanya di Indonesia ada yang namanya masuk angin ingat itu seperti flu tapi flu kan ya ada flu jadi aku masih bingung lah masuk angin itu apa terus nanti kalau anginnya mau keluar gimana kentut mungkin apalagi hanya di Indonesia orangnya selalu pinjam kayaknya itu budaya pinjam terutama sandal aku untuk pertama kali di Indonesia mau keluar rumah sandal ku ngilang nggak ada tidak ada anak kecil pinjam sandal ku nanti di kembali karena nggak mungkin ada yang seperti itu di Jerman hanya di Indonesia orangnya senang pinjam sandal senang pinjam sandal slipper ya slipper sandal memang itu adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat mudah sebab pakai terus jalan tapi itulah banyak pinjaman guys ya banyak yang meminjam sandal itu sebenarnya pinjam nggak apa-apa cuma masalahnya kadang-kadang nggak dikembalikan janganlah jangan mungkin ya sandal itu harus dikunci seperti motor biar nggak ada yang bisa ngambil buka bisnis kunci sandal laku nggak ya di Indonesia kunci sandal jadi berdagang dan tadi saya bilang orang Indonesia itu suka pinjam tetapi juga hanya di Indonesia orangnya sangat drama kalau saya minta sesuatu pasti 99% itu dikasih nah kalau di Jerman orangnya seringkali nggak mau pinjamkan sesuatu dan semuanya milik dirinya sendiri dan jarang sekali dibagi nah tapi di Indonesia orangnya memang senang membagi suka menolong dan itu sisi positifnya menarik menarik orang Indonesia rata-rata sangat baik ramah ya cewek Indonesia katanya lemah lembut tetapi ada kekecualian ya ibu-ibu Indonesia ya emak-emak Indonesia jangan pernah melawan ibu-ibu Indonesia itu bisa bahaya itu katanya hal yang paling bahaya di Indonesia bukannya kecelakaan motor bukannya penyakit dengue atau malaria atau apa gempa bumi tsunami gunung api bukannya itu yang paling bahaya di Indonesia karena ada satu hal yang memang hanya ada di Indonesia dan itu emak-emak Indonesia ibu-ibu ini yang harus paling hati-hati yang paling membahayakan yang kayaknya tidak ada di luar negeri ciri khas Indonesia ibu-ibu Indonesia kekuatannya luar biasa jadi harus hati-hati mantap sekali guys bahaya ya dan hanya di Indonesia ada kata yang tidak boleh disebut mungkin dilarang ya seperti yang tahu Harry Potter yang nama yang tidak boleh dikatakan dan itulah kata tidak orang Indonesia kok jarang sekali mengatakan tidak kalau saya pertanyaan yang yes no question ya jawabannya pasti tidak mungkin tidak jawabannya belum mungkin insya Allah ya kapan-kapan yaa tapi tidak mungkin bilang tidak pertama aku bingung sekali karena orang Jerman memang terbiasa ya langsung ya kalau gak mau bilang lah tapi di Indonesia wah harus hati-hati karena orangnya bilang iyaa artinya tidak tapi gak mungkin langsung dikatakan oh mungkin ya itu gak mau menyakiti orang lain ok saya coba memahami guys biasanya orang Indonesia bilang harus makan nasi biar bisa kenyang jadi kayaknya kalau gak ada nasi gak kuat-kuat tapi kayaknya itu di seluruh Asia mirip ya semua orang Asia memang suka makan nasi atau kebanyakan tetapi hanya di Indonesia kalau tidak ada kerupuk rasanya juga ada yang kurang jadi tidak hanya harus ada nasi tetapi juga ada kerupuk di Jerman jarang sekali ya dikasih kerupuk sebenarnya gak ada tapi saya suka sekali kerupuk memang enak jadi ada kriuk-kriuknya dan menu-nya memang lebih lengkap kalau ada kerupuk jadi keren aku suka ada nasi ada kerupuk tidak ada nasi eh tidak ada kerupuk tidak lengkap wow pengalaman pengalaman daripada bully Jerman ni guys terus hanya di Indonesia banyak orang yang main ke pantai tapi kok jarang sekali ada yang berenang saya aku juga lihat banyak orang Indonesia yang main ke pantai tapi kok ya itu jarang sekali ada yang masuk ke dalam air berenang yang paling nongkrong makan-makan gitu tapi saya sayang sekali karena wah lautnya di Indonesia wah sangat enak ya agak terlalu dingin jadi kenapa tidak masuk pengalaman terus hanya di Indonesia orangnya super pinter komplain tentang cuaca kalau panas kepanasan kalau sejuk kedinginan kalau hujan kehujanan oh kayaknya aku belum pernah mendengar orang Indonesia bilang wah cuacanya hari ini sempurna betul juga kan guys dan hanya di Indonesia orangnya super pinter soal bahasa mereka bisa beberapa bahasa yang luar biasa di Inggris atau di Amerika Serikat orangnya paling bisa satu bahasa ya mungkin bisa bahasa Spanyol sedikit dan itu sudah dianggap bagus ya kalau bisa bahasa kedua nah kalau orang Indonesia paling sedikit bisa bahasa daerah sama bahasa Indonesia tapi seringkali masih bisa bahasa-bahasa lainnya dan apalagi orang Jawa kalau orang Inggris bilang wah kamu bisa dua bahasa itu bagus sekali bahasa Jawa aja udah kayak tiga bahasa ngoko komo Inggris istimewa kayaknya orang Indonesia orang yang paling pinter bahasa karena memang begitu banyak bahasa dan mereka memang ya seringkali bisa beberapa bahasa anak kecil 5 tahun kadang-kadang bisa 3 bahasa di Indonesia dan itu bagus ya tapi gak istimewa banget nah kalau di Jerman ada anak kecil bisa 2 bahasa itu sudah dianggap bagus apalagi 3, 4 jadi hanya di Indonesia orangnya begitu pinter bicara beberapa bahasa mantap sekali guys ok luar terima kasih sudah nonton mudah-mudahan ini menarik untuk kalian dan ini hanya menarik opini saya sendiri ya mungkin kalian gak setuju atau ada yang kurang benar atau salah ya komen saja dan ya terima kasih jangan lupa nge-like, komen, subrek dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya tadaa ok guys demikianlah sebentar tadi daripada channel Matrozi Film Official di mana kita dapat saksikan dengan judulnya Indonesia unik banget menurut Bully Jerman pengalaman saya yang paling mengherankan guys jadi guys itu adalah salah satu perkongsian menarik daripada Bully Jerman dan itu adalah perasaan dia pengalaman dia apabila semasa dia tinggal di Indonesia ya bersama dengan suaminya sebelum tinggalkan Indonesia tinggal di Jerman macam itu saya dapat merasai bahwa perkara-perkara yang sangat-sangat positif itu adalah sesuatu opini yang bagi dia menurut daripada dia lah menurut daripada Bully Jerman mungkin daripada anda yang tengah menonton ini mungkin ada beberapa hal mungkin ada yang tidak setuju mungkin ada yang bersetuju mungkin itu adalah sesuatu sebagai konten untuk kita sama-sama berhibur dan sebagainya tetapi apa yang saya dapat merasai ialah dia telah kongsikan cerita yang sangat-sangat unik dan saya mendengar pun sangat-sangat terhibur dan perkara yang paling saya rasa macam sangat-sangat penting ya sangat-sangat saya mengingatkan ialah ibu-ibu emak-emak di Indonesia sangat-sangat garang ya guys maksudnya benda itu tapi bukan setakat di Indonesia malahan mungkin di tempat-tempat lain pun ialah ibu emak guys memang sangat-sangat garang tempat engkau pun macam itu juga di Malaysia sama juga cuma mungkin hal di Indonesia itu dia punya ibu dia ataupun emak emaknya itu mungkin ada sedikit keunikan dan juga kelainan bagaimana dia menimbulkan kegarangan tegas lah macam itu guys ya sebab dia mendidik anaknya jadi itu itu adalah benda-benda yang sangat-sangat unik lah jadi guys apapun apa pendapat dan juga komentar anda anda boleh turunkan di ruangan komentar dan saya sangat-sangat terhibur sebab apa yang saya nampak dia menceritakan posisi ataupun di sisi yang sangat-sangat positif untuk kita gambarkan bahawa itu adalah sebenarnya pengalaman-pengalaman dia guys tidak salah kita mengatakan orang kata daripada opini pendapat apapun daripada perasaan kita untuk menceritakan situasi dan keadaan kita semasa kita tinggal di mana-mana tempat pun khususnya di Indonesia so guys itu sahaja daripada uncle reaction uncle pada kali ini semoga bermanfaat dan terhibur daripada reaction uncle sebab benda ini sangat-sangat memberikan uncle teruja guys teruja sebab kita mendengar ceritanya itu secara spontan dengan keadaan sekeliling yang ada taman-taman bunga sambil dia bercerita sambil dia dia menunjolkan tempat di tempat kawasan tempat tinggal dia itu-itu yang saya nampak sangat-sangat menarik so guys itu sahaja minta maaf anda kata ada tutup bicara ataupun kata-kata daripada uncle mungkin tersalah kata dan sebagainya anda turunkan sahaja di ruangan komentar sehingga dengan itu guys kita akan jumpa lagi kita akan bisa ketemu lagi insyaallah dengan video-video yang menarik thanks for watching guys I love you Malaysia I love you Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati